Perantau Minang yang tergabung dalam Persatuan Keluarga Sumatera Barat atau PKSB Kabupaten Karibun melakukan aksi penggalangan galang dana untuk korban bencana di Sumatera Barat. Recaranya aksi sosial ini akan dilakukan selama sepekan. Perkumpulan perantau Minang di Kabupaten Karibun melakukan aksi peduli sumbar dengan melakukan penggalangan dana. Tidak hanya secara langsung kepada warga Minang, penggalangan dana ini juga dilakukan di sejumlah titik strategis seperti simpang lampu merah, pasar, dan tempat keramaian lainnya. Rencananya aksi penggalangan dana peduli sumbar dilakukan selama sepekan. Koordinator penggalangan dana PKSB Karibun Alfizal mengatakan, bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian perantau Minang di Kabupaten Karibun untuk membantu meringankan beban warga sumbar yang menjadi korban musibah banjir bandang dan lahat dingin Gunung Marapi. Selama 4 hari penggalangan dana oleh PKSB Karibun mampu mengumpulkan sumbangan sebanyak 25 juta rupiah. Meringatkan beban saudara-saudara kami yang telah mendapat musibah di Sumatera Barat. Maka dari itu kami dari organisasi persatuan PKSB yang di Karibun, mulai kami melaksanakan penggalangan dana dari hari kami sampai sekarang. Maka kami sekarang sudah terkumpul dana sebanyak 25 juta sampai sekarang. Setelah kami laksanakan 7 hari ke depan, kami akan menghitung dapat berapa pajak duit tersebut. Kami langsung berkoordinasi dulu dengan Bupati Kabupaten Karibun. Hasil penggalangan dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan kepada korban bencana dengan berkoordinasi bersama Bupati Karibun, Auno Rafizal. Edo Alba melaporkan dari Karibun.